Jakarta sekarang ini memang tidak semata-mata butuh ahli tata kota. Yang paling penting Jakarta jangan diselesaikan dengan imajinasi, tetapi dengan keputusan dan kerja keras dan mau menanggung risiko apapun untuk kebaikan warga Jakarta. Saya nggak mau berimajinasi, saya akan bekerja keras. Yang pertama, debat kali ini adalah tentang tata kota dan iklim, perubahan iklim. Saya dan Bang Dul dua hari ini secara khusus melatih baik pembagian waktu, cara, dan pokoknya kita berdua pasti kompak. Karena saya selalu sampaikan ke Bang Dul, Bang, dari awal kita berdua bersama-sama. Salah satu yang membuat saya maju dan fight adalah Bang Dul. Sehingga dengan demikian saya meyakini saya dan Bang Dul dalam debat terakhir ini, bismillah, mudah-mudahan semuanya baik dan lancar. Terkait tema debatnya sendiri Pak, kota-kota, iklim, ada hal-hal khususkah yang ingin disampaikan? Ya yang paling utama saya konsisten dengan apa yang paling prinsip yang saya yakini bersama dengan Bang Dul, kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Kami tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Dan berulang kali kami menyampaikan bahwa hal-hal yang baik dari Mas Anis, Pak Ahok, kemudian para gubernur sebelumnya pasti kami lanjutkan. Karena bagaimanapun untuk tata kota ini nggak bisa BIM-salah BIM diselesaikan. Jadi harus ada kontinuitas keberlanjutan. Dan itulah yang menjadi pegangan kami dan secara khusus untuk debat kali ini, saya dan Bang Dul kalau memang kami diberikan amanah, kami berkeinginan betul 1.540-an taman yang ada di Jakarta, yang sekarang ini rata-rata jam 6 sore tutup kami akan buka 24 jam. Karena bagi saya pribadi dan Bang Dul, sebenarnya masyarakat itu akan menjadi lebih bahagia, punya tempat untuk healing dan sebagainya, kalau ada taman yang bisa dimanfaatkan secara baik. Dan untuk PKL pun kita berikan kelonggaran, tetapi akan diatur secara tertib. Yang paling penting tertib, kemudian ada CCTV-nya, lighting-nya kita atur bagus, karena percuma dibuat taman bagus-bagus, tidak dimanfaatkan di Jakarta. Jadi salah satunya itu. Sekarang kemarin kan sempat sama relawan Ahokers, hari ini kumpul nih, mungkin ada tanggapannya sedikit? Ya saya bersyukur salah satunya Bang Gies ini, yang dari awal kebetulan rupanya saya juga baru tahu temannya Bang Dul, main bola dari dulu. Tetapi memang apapun yang ditunggu-tunggu ini kan relawan pertemuan antara relawan Ahok dan relawan anak abah. Dan dua-duanya ini sangat loyal dan besar. Dan itulah saya bersyukur, karena selama ini saya dianggap yang bisa merangkul semua orang, dan ini terbukti perseturuan yang begitu ini, dan akhirnya bisa sama-sama hadir. Saya secara khusus ke Bang Gies, saya ucapkan terima kasih, berkenan untuk datang ke rumah saya. Ini merupakan modal dasar utama untuk kita ke depan bersama-sama. Mas Ram, kemarin kan sempat bertemu Pak Anies ya, mungkin ada diskusi atau pesan-pesankah terkait isu-isu atau tema debat untuk malam ini dari Pak Anies? Jadi secara pandangan, saya dengan Mas Anies nggak ada bedanya. Terutama untuk pemberdayaan warga kota, bagaimana keperbiakan kepada orang tidak mampu, orang miskin. Jadi kalau dilihat, hampir semua sosialisasi atau kampanye saya, selalu digorong-gorong di akar rumput. Saya nggak pernah yang terlalu menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin lah. Misalnya tiba-tiba ada gym di samping halte, enggak, 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 enggak. Bagi saya yang paling penting adalah persoalan-persoalan real rakyat yang akan kami selesaikan, saya dan Bang Dul. Bang Dul, silahkan. Bang Dul, ini kan kemarin Mas Ram minta diserang, ternyata serangannya banyaknya ke Bang Dul nih. Nah untuk debat kali ini kira-kira... Karena mungkin dia tahu saya yang terkenal. Nggak, artinya begini. Saya berterima kasih kalau Bang RK ya bertanya kepada saya. Mudah-mudahan memang karena beliau nggak tahu. Cuman sayang beliau tahu dan beliau salah. Itu salahnya itu aja. Nggak arti begini. Tadi bicara tentang tata kota kan. Jakarta ini kota tua, 497 usianya. Jadi tata kotanya itu sudah apa ya? Sudah tertata. Tinggal kita harus menata masalah disparitas miskin dan gaya. Kekumuhan di Jakarta ini luar biasa loh. Ada wilayah-wilayah yang memang harus kita segera ekstrim. Masih ada 450 RW kumuh. Nah itu harus segera kita benahi. Nah jadi artinya mudah-mudahan Jakarta ini harus berkontinitas, berkesambung, berkesinambungan. Jadi nggak menjadi atuh yang aneh gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan itu yang akan kita coba pahami kepada masalah ke Jakarta. Bahwa kita akan melanjutkan semua program dari semua gubernur termasuk juga Bang Hanis karena kita juga baca visi-visi Bang Hanis. Ternyata visi-visinya sama. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bisa jelaskan apa program yang bisa kita kerjakan untuk Jakarta. Ini kan banjir juga jadi masalah tahunan. Nah apakah sudah ada... Jakarta ini cuma tiga dibagi ya. Yang pertama yang dibilang memang apa namanya, kiriman 13 sungai. Kemudian ada banjir genangan. Karena drenase di Jakarta ini saya awalikan Jakarta ini kota tua, 497. Kalau kita tarik 100 tahun saja drenase di Jakarta, ini nggak diganti. Berarti harus terjadi apa? Perubahan drenase. Nah itulah singkatnya apa yang harus kita lakukan. Nah jadi termasuk juga air. Air di Jakarta baru 44 persen penyerapan masyarakatnya untuk 13 juta orang. Ternyata dari mulai kerjasama dengan pihak swasta, hampir 57 persen itu terjadi kebocoran. Karena apa? Pipanya nggak berganti. Nah jadi ini juga bagian dari tata ruang. Ini tata kota. Jadi tata kota itu bukan penempatan gedung, tapi dampak dari gedung itu apa. Itu yang saya pahami. Kalau ngomongin penataan kota ya, ini kan masih banyak warga yang tinggal di kolong jembatan. Nah kalau Bang Dul sendiri atau Mas Pram mungkin ketika jadi, mungkin apa yang bakal dilakukan? Saya mungkin saya minta maaf, saya lebih tahu daripada orang Bandung. Saya paham. Cuma yang mesti Anda ketahui. Semalam pun saya lihat di sebuah media. Dan saya tahu, hampir rata-rata mereka bukan masyarakat Jakarta. Mereka tidak punya KTP di Jakarta. Itulah yang sulitnya Pemda Jakarta melakukan apa ya, bantuan kah, eksekusi kah, memindahkan kah, karena nggak ada apa. Ini nanti kalau kita ambil tindakan itu, salah. Nah ini makanya mungkin harus dibikin aturan, mungkin setelah berapa tahun, mereka boleh mungkin mengajukan diri menjadi warga DKI, dengan mungkin KTP sementara atau gimana. Aneh kebetulan juga ini kan Jakarta berganti. Dari ibu kota berganti dari jari khusus nih. Apakah nanti ID card atau KTP akan berganti? Ini momen untuk. Artinya saya sangat tahu. Saya sudah berkunjung, pun saya kampanye juga di salah satu tempat yang ternyata di bawah jalan tol itu menjadi tempat lapangan bola, segala macam. Itu memang, itulah Jakarta. Oke? Pak Pak Pak. Mas Lohong Satu kerap mengatakan kebolehannya sebagai ahli tata kota, dan juga mengenai arsitektur dan sebagainya. Kalau untuk debat malam ini optimis. Ya ginilah, Jakarta sekarang ini memang tidak semata-mata butuh ahli tata kota. Yang paling penting Jakarta jangan diselesaikan dengan imajinasi, tetapi dengan keputusan dan kerja keras dan mau menanggung risiko apapun untuk kebaikan warga Jakarta. Saya nggak mau berimajinasi, saya akan bekerja keras. Terima kasih telah menonton!